hello fantastic people how are you today hope you enjoy my vlog and have a wonderful day sekarang aku mau bikin bihun goreng ya bihunnya nih udah aku rendam dengan air panas terus aku tiriskan ya I'm gonna make a fried bihun or rice vermicelli thin rice vermicelli ya that I've already soaked in the hot boiling water and I've already strained it ya so it's ready I'm gonna use eggs for eggs aku akan pakai telur aku juga punya sisa daging jadi aku mau pakai ini ya daging kecap me so I have a leftover sweet soy meat that I'm gonna use together to cook I also use cabbage that's already cut ya aku juga akan pakai kol yang udah aku potong-potong and spring onion apa namanya ini daun bawang ya oke itu aja bawang putih sama bawang merah shallot and garlic oke let's cook aku masukin bawang merah atau bawang putihnya ya sepertinya kalau diblendernya lebih enak sih cuman aku agak segen ya ngeblendernya oke sekarang kita mau masukin bawang-bawangnya ya ini aku giniin dulu biar harum kita tumis dulu ya so I'm adding the garlic shallot and the spring onion into the untuk the box ya untuk the pot all berikutnya kita akan masukkan telurnya ya next we're gonna add the eggs ya so we're gonna move this to the side and cook the setenggirin juga eh apa namanya masak telurnya dulu ya terus ditenggirin ya aku tambahkan sedikit minyak ya I'm adding a little bit of oil okay sekarang aku mau tambahkan dagingnya dulu ya now I'm gonna add the meat ya alright I'm gonna add the meat ya tambahkan bakso ikan ya and adding a fishbowl sekarang kita akan masukkan di guna ya so like this we're gonna add the bihun or the rice vermicelli oh lupa masukin ini dulu I forgot add the cabbage first ya before add the rice vermicelli masukin kolnya dulu ya sebelum masukin bihunnya kalau nggak nanti dia keras tunggu dulu ya kaldu ayam bubuk chicken powder merica white pepper garam salt aku mau tambahin kecap asin soy sauce ya i'm gonna add soy sauce atau kecap asin ya not a sweet soy sauce ya bukan bukan kecap manis ya tapi ini kecap asin sama sedikit saus tiram oyster sauce dan tutup dan tutup dan tutup Sekarang masukkan biburnya ya. Now it's time to add the thin rice parmesan. Sekarang aduk rata. Mungkin akan panggil bantuan dulu. Ini tukang bala bantuannya datang nih. Dia akan mencampur. So my husband gonna help us. Help me. Help me to mix. Lanjut nanti kalau udah kecampur ya. Senyum dulu suami. Ini kelihatannya pas waktu diaduk nih kecap manisnya kurang. Jadi aku mau tambahin kecap manis ya. Suami aku juga merekomendasikan untuk ditambahin kecap manis. Karena tadinya aku pikir kecap manisnya udah cukup banyak tapi ternyata belum. So I'm adding a sweet soy sauce. Because looks like it's not enough sweet soy sauce. The color still a little bit pale. So while my husband cook. Mix it. We add the sweet soy sauce ya. Ini kita tambahin kecap ya. Okay. Lanjut. Ok, keliatannya udah oke nih. Sekarang kita akan cobain. Lanjut. jodoh terata malu ini udah, langsung? langsung? cip dulu udah, langsung sorry hmm, enak early lunch yummy oke, mantep udah selesai nih, dipindahkan sama suami terima kasih oke, ini dia pihun goreng fried tin vermicelli rice vermicelli tuh, udah jadi sangat mencoba tapi cooking ting easy to make fried rice thin rice vermicelli pihun goreng ke indonesianya mari makan oke 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 oke